Hai gilis gulik eh bahwa Buk, awalnya gimana sih, Bu? Kecelakaan. Itu tahun berapa? Tahun 2012. Memang dulu waktu kecelakaan memang sudah, atau gimana, Bu, kejadiannya awalnya? Udah lumpuh, dulu, dulu. Atau memang raksanya? Kejalan seperti itu. Oh. Kecelakaan. Kecelakaan. Akhirnya seperti ini. Kecelakannya sampai sekitar berapa, Bu? Kecelakannya. Enggak lumpuhnya, enggak bisa jalannya itu. Apa langsung lumpuh atau gimana? Langsung. 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 Langsung terjadi ada kejadian. Dari yang menabrak gimana itu, Pak? Yang urus di rumah sakit, Pak, urus di rumah sakit. Sampai sekarang enggak pernah. Selama berapa lama itu? 23 hari. 23 hari. 23 hari. Untuk saat ini kondisinya bagaimana, Bu? Apa? Memang hanya bisa terbaring, dan dia enggak bisa duduk, enggak bisa jalan. Agak lumayan, dapat curhatan. Salah satunya curhatan warga Si Watu, yang kebetulan salah satu warga Si Watu mungkin ada kesusahan, khususnya ketika dia pernah kecelakaan 10 tahun yang lalu, kemudian lumpuh. ekonominya juga biasa-biasa saja. Dia udah sepuh, umur 60 tahun. Anaknya juga biasa saja. Kerjanya jualan es di Jakarta. Tiap hari kebutuhannya lumayan, termasuk untuk dipempes, karena udah enggak bisa bergerak, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kita cek juga ini KTP. Beneran KTP-nya KTP lama. Jadi ya nanti kita, saya minta untuk diperbaiki, bisa tersiik integrasi di Dukcapil. Kemudian nanti kita minta pemerintah daerah untuk hadir, membantu dari mbahnya, apakah nanti satu PPJS, kesehatan, yang kedua bantuan-bantuan, karena ini penting salah satu datanya. Tadi juga saya minta Bu Kepala Desa, Bu Kades, Bu Lurah, juga kalau bisa kan, untuk Tana Desa kan 40 persennya untuk PLT, saya minta ini dimasukkan. Nanti yang lain-lain, pemerintah daerah juga akan bantu. Termasuk hari ini kita bantu sama Bu Kitas. Kira-kira seperti itu. Apa ada langkah untuk dibawa ke rumah sakit atau gimana? Tadi saya minta dari kampusnya untuk cek, rumah seperti apa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatang.